Selamat siang pemirsa yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio Kembali berjumpa dengan saya Dr. Reini Tarlin Saya Dr. Sheila Salsabila Dalam program acara live talk show nomor 1 di Indonesia Ayo hidup saya! Nah, kita lagi disini Tapi Dr. Haikal lagi enak-enak hidup Ini kok kaya enak banget nih kayaknya ya Dr. Haikal Dr. Haikal Enak banget nih kayaknya ya Kenapa ya? Ini enak banget loh Ini dalam acara apa nih? Lagi dipijit-pijit begini dong Pasti pengen kan? Pengen banget Ini berarti lagi refleksi kaki Dan ini spesial karena dilakukan oleh Dr. Aswadi loh Dok, by the way gimana nih keadaan seraf kaki saya? Sehat kan? Gimana dok? Sehat ya? Mungkin kebanyakan syuting jadi agak sedikit dingin ya Kebanyakan syuting jadi agak sedikit dingin Itu pengaruh celaka yang ada di studio berarti ya Oke Nah ini pas banget dengan topik kita hari ini Yaitu ada relaksasi dengan cara refleksi Iya Dan juga mengenai relaksasi ini mungkin kita akan lebih jelas lagi Kalau kita berbincang dengan dokter spesialis akupuntur dan juga manajemen rumah sakit Iya Dokter Kemas Abdul Rohim Selamat pagi dok Selamat siang dok Selamat siang dok Selamat siang dok Dok mengenai relaksasi kaki ini Ini banyak sekali ini pasti penontonan di studio dan juga penontonan di rumah sering sekali melakukan relaksasi kaki ya dok ya Iya Itu gimana dok? Seberapa sering sebenarnya relaksasi harus dilakukan? Sebetulnya relaksasi itu sangat perlu kita lakukan karena kehidupan kita di Jakarta ini stres ya Ini salah satu teknik pemijatan yaitu pijat refleksi untuk mengurangi relaksasi ya Bisa kita lakukan bisa sebulan sekali atau kalau kita lagi capek atau stres boleh kita lakukan Sebetulnya ini bagian daripada terapi akupunktur Jadi akupunktur itu ada teknik langsang dengan cara akupressor dengan cara pijat Nah salah satunya pijat refleksi jadi ada titik-titik tertentu di daerah kaki ada juga di tangan Soal titik-titik tertentu dok disini udah ada gambar soal titik-titik Silahkan dok kesini dok Ini yang mana dok biasanya yang dipijat titik-titiknya untuk bagian organ dalam tubuh Jadi kalau disini kan tentunya refleksi Refleksi itu refleksi daripada seluruh organ kita yang terefleksi di telapak kaki Jadi ada bagian kepala misalnya di jari jempol di kaki Kemudian di telapak kaki itu kita bagi tiga Bagian sepertiga atas itu biasanya kalau bahasa mandarinya ciaw atas Jadi untuk paru-paru jantung Tapi kalau di bagian tengahnya itu biasanya lambung Kalau di bagian bawah itu bisa untuk kandung kebih dan lain-lain Oke berarti ini memang titik-titik yang ada di jari Titik-titik yang ada di kaki ini memang bisa berkesinambungan ya dok Melalui jalur saraf ke organ-organ yang ada di tubuh kita ya dok ya Dok mau tanya dong dok Yuk yuk Dok ini kan kaki saya diteken-tekan nih dok Ini manfaatnya apa dok Bagaimana kan katanya kan di kaki kita banyak kunjung saraf kan Dan itu bisa merefleksikan organ tubuh kita Nah ini sebetulnya kalau bisa dipetakan Dengan pijatan yang dilakukan oleh dokter Aswadi ini Ini lebih kemana manfaatnya dok untuk organ apa Ya jadi pada saat kita rangsang dengan pemijatan itu Itu ada tekanan tertentu Biasanya sekitar 1-3 kg per cm persegi Itu bermampaan antara lain untuk mengeluarkan endorfin Pantesan saya enak dok Jadi hari ini kelihatannya lebih rileks ya dok Ada lagi jadi efeknya efek lokal Kalau di daerah tempat itu ada misalnya tegang Jadi dia lebih rileks Dan juga dia bisa menekan sistem simpatis Sehingga sistem para simpatisnya lebih terangsang Akibatnya kita juga organ-organ lebih sehat Jadi di rileks dok ya Di rileks Pantesan aja dokter Haikal ini lagi Kayaknya udah ketiduran di bentuknya Bisa lama-lama itu bisa ketiduran Karena efek endorfin yang keluar Dok Nah ini pasti banyak nih penonton di rumah yang ingin bertanya Nah bagi pemirsa yang ingin bertanya Silahkan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda Dan bisa juga menghubungi atau menyuliskan Pertanyaan di Facebook dan Twitter kita Oke nah dok Mengenai tekanan nih dok Ternyata ada tekanan-tekanan khusus yang juga harus diketahui nih oleh pemirsa ya dok ya Jadi untuk memeriksa kondisi pasien Sebetulnya kalau kita mau secara liga artis Pertama pasien ini kita anamnesis dulu Kemudian kita periksa Anamnesis itu ditanya jawab ya Kita tanya geluhannya apa Kemudian kita periksa untuk mengetahui Adakah kontraindikasi Nah setelah itu kita lihat di daerah titik-titik refleksi itu kita periksa Dengan tekanan tertentu Kira-kira 0,9 sampai 1,2 kg per cm Uh itu yang tau kayaknya Dokter-dokter spesialis aku puntur Gimana maksudnya dok Gampangnya bisa diperagakan Gimana dok Udah dokter Aswadi Jadi begitu kita tekan dengan ujung jempol Ini yang sekarang dilakukan ya Itu kira-kira sepertiga bagian ujung kuku Itu berubah warna menjadi putih Itu kira-kira sebegitu tekanannya Jadi gerang 0,9 sampai 1,2 kg Ini rasanya gimana dok Rasanya itu gimana ya Enak Kemudian tekanannya pas Pokoknya nyaman deh Nantuk tadinya Terus ya sama juga dok Kemudian kalau kita untuk melakukan terapi Misalnya ada keluhan sakit kepala Bisa titiknya di daerah jempol kaki Atau sakit pinggang Ada penelpon nih dok Bisa ditahan dulu Mungkin ada yang mau berkonsultasi Dengan siapa di mana Halo Selamat siang Iya Dengan siapa di mana Dengan Pak Zulfarif dari Riau Oke mau konsultasi apa Pak Gini Saya menengok tadi Prakteknya itu pakai kangan Tanpa ada alat gitu Yang biasa saya lihat Reflex ini ada pakai kayu gitu Apakah dengan memakai kayu ini Ada efek samping Atau dibolehkan dok Kayu Kayunya maksudnya untuk ditekan di kaki gitu ya Iya ditekan di kaki pakai kayu gitu Yang biasa saya tengokkan kawan gitu ya Kalau disini kan cuma pakai tangan terbut apa Tanpa ada alat gitu Oke Oke mungkin dokter Kemal udah siap menjawab Soal alat bantu seperti kayu Jadi boleh kita menggunakan alat bantu kayu Boleh dengan jari Boleh juga dengan seperti ini ya Nah yang penting kekuatannya itu Kira-kira 1 sampai 3 kilogram Per sentimeter persegi Atau yang lebih gampang Senyaman pasien Kalau dia terlalu kencang Pasien merasa nyeri Nah itu efeknya maka justru menambah stres Oke Sistem simpatisnya justru Harus pas Harus pas Oke Nah dok ini siapa saja sih sebenarnya yang boleh melakukan refleksi ini gitu Apakah semua pemirsa yang ada di rumah Pastikan ada mungkin ada diagnosis atau kesehatan tertentu Penyakit apa yang tertentu gitu Ya sebetulnya kalau yang kompeten Kalau untuk terapi Untuk pengobatan suatu penyakit tentunya dokter Kita di Indonesia ada program studi dokter spesialis akupunktur Dan juga ada kompetensinya untuk akupreser ini Atau untuk pijat termasuk pijat refleksi Tetapi kalau untuk masyarakat Departemenan kesehatan juga Sudah menggalakkan Agar masyarakat juga bisa melakukannya Nah lebih banyak dilakukan titik-titik antara lain di kaki Ataupun di daerah yang dasarnya ada tulang Oke Nah dok Mohon maaf ditahan dulu dok Ada penelpon lagi Halo selamat siap Halo Halo mbak Dengan siapa di mana? Halo dengan Ayu Dengan Ayu di? Ya di Jakarta Di Jakarta Oke silahkan untuk berkonsultasi Gini dok Aku sering pijat refleksi buat suami Karena suka pegel Bisa tolong gak dijelasin lebih detail Mappingnya Jadi misalkan untuk mata Kesehatan mata di bagian mana Ya oke Lalu saya juga suka di bagian tumit Saya pencet Dibilang enak bagian tumit itu untuk apa Mapping detailnya seperti apa fungsinya Oke Kalau dijelaskan Oke Mungkin bisa langsung dijawab ya dok Mungkin bisa langsung Lihat disini ya dok Lebih jelas ya dok ya Bisa kita lihat disini kan Ini sebetulnya Petanya ini Banyak di internet ya Bisa kita lihat Yang lebih gampangnya Yang penting kalau di bagian ujung Ujung kaki itu terutama daerah kepala sampai dada Tetapi kalau di tengah-tengah kaki itu biasanya di daerah tengah-tengah bagian perut kita Perut bagian perut kita Bisa lambung, liper dan lain-lain Tetapi kalau bagian bawah itu biasanya di daerah ginjal, organ reproduksi dan lain-lain Jadi kalau misalnya untuk sakit kepala Tadi contohnya jari jempol Jari jempol Jari jempol itu untuk langsung koneknya ke kepala gitu ya Konek ke kepala Kalau leher ini gimana dok? Leher Untuk leher Leher itu berarti bisa diseputaran di daerah jari-jari Ya jari-jari kaki Jadi kalau leher terus juga sampai ke pinggang Itu bisa kita ambil di jari kaki bagian dalam Bagian kaki, bagian dalam Bagian dalam itu yang area dari jempol ya dok ya Jadi area sini ke sini ya Ini daerah pinggang Nah seperti itu Oke Dok kadang-kadang nih ya kita kan suka pusing tapi gak ada waktu buat pergi pijit Jadi tuh rasanya mau pijit-pijit sendiri aja gitu gimana dok? Boleh juga kita Dok ditahan dulu tapi jawabannya nanti Setelah ini tetap di Ayo Yusaha Terima kasih Kembali di acara Ayo Dogenara Saya sudah kembali bekerja setelah tadi direfleksi dan hampir saja tidur Oke dan masih bersama dok Mantap banget Dan masih ada Dogenara Mas dan juga Mbak Nia Paramita Halo Mbak apa kabar? Baik Alhamdulillah Dan Mbak Nia ini adalah salah satu penggemar refleksi Bener kan Mbak? Iya bener banget Seminggu bisa berapa kali ini Mbak Nia? Aduh Dikasih tau gak ya? Mau tau gak? Mau tau banget Mau tau banget Ya Sebenernya Refleksi itu aku sering tengah tau Boleh apa gak ya? Tepuknya sering Seringnya itu sama kayak kita lagi pijat juga Aku kalau pijat aja seminggu bisa tiga empat kali Seminggu bisa empat kali? Tiga empat kali Terus Refleksi itu Mbak ya? Itu pijat Tidak Terus kalau refleksi biasanya kalau aku harus ke terapisnya biasanya Biasanya itu bisa dua sampai tiga minggu sekali Bahkan kadang-kadang sebulan sekali jadi termasuk yang sering banget Nah dok ini bagaimana dok dengan frekuensi pijat yang sering dalam seminggu Tapi refleksinya tiga minggu sekali ya? Bisa lebih lah Bisa lebih Jadi kalau yang baik itu dua kali seminggu lah maksimalnya Untuk pijat atau refleksi? Untuk pijat atau refleksi sama sekali Ada gak efek yang terjadi kalau dilakukan berlebihan atau dilakukan berkekurangan kan juga pasti ada Jadi kalau misalnya kita lakukan pemijatan terus menerus Itu kan nanti ada trauma disitu Jadi kita butuh waktu untuk memperbaiki kondisi trauma di daerah yang kita pijat Pemulihannya dong Sehingga kalau dia misalnya ada waktu untuk pemulihan Kita pijat untuk berikutnya itu lebih bagus Tapi kan dok aku pengalaman ya karena terlalu sering Jadi kalau misalnya merasa kayaknya kita memang capek Tapi ada kalinya pas kita lagi capek pas kita diterapi Terus mungkin itu let's use refleksi atau pijat juga Kalau hasilnya sakit berarti ada yang salah ya dok? Pokoknya tambah parah ya, tambah sakit gitu Itu sering banget dong Jadi gak rasanya kalau kita sakit Maksudnya apakah titiknya yang salah kan kita gak ngerti Ketika kita lagi diterapi ya kita ngikut aja Tapi ada pas lagi Atau penekanannya Jadi kalau di daerah titik refleksi Itu kalau kita pijat dengan standar 0,9 sampai 1,2 kilo tadi Ada yang nyeri berarti disitu merupakan punktum maksimum titik refleksi di area tersebut Itu sangat bermanfaat kalau dipijat Tetapi kalau berlebihan ya tidak bagus juga Oh gitu Iya dok, aku mau nanya lagi nih dok soal yang tadi sempat ditanya sedikit itu Soal kepala dok Kalau misalnya pijat-pijat sendiri kepala tuh bisa gak dok? Buat ngilangin sakit kepala? Iya, bisa Jadi kalau misalnya kita sakit kepala Yang gampang di mana yang sakit itu kita pijat Itu bermanfaat Cara pijatnya gimana dok? Cara pijatnya kita tekan dengan jari Iya Senyaman kita Gimana dok? Gimana dok? Jadi misalnya kita pijat begitu sambil kita puter Oke Kira-kira satu lokasi itu satu menit Satu menit satu lokasi? Satu menit satu lokasi di putar-putar Sati tekanannya seberapa berat? Kira-kira senyaman kita Senyaman kita ya Kalau rasanya kita Kecuali kalau di sini ada kelainan ya Misalnya ada pasien yang ada neuropati Jadi ada suka kesemutan lain-lain Kita pijat gak boleh terlalu keras Gak boleh keras banget Atau bahkan gak boleh dipijat Gimana rasanya dok Arline? Ini rasanya enak banget nih Juga ternyata kita juga bisa ya melakukan refleksi sendiri sebenarnya ya. Oke ini dok, ini adalah pertanyaan semua wanita pastinya. Ini pasti semuanya dari tadi udah pada bis-bisik. Ini spesialis akupuntur berarti bisa buat ngurusin badan gak ya gitu. Nah itu gimana tuh dok? Refleksi tapi tujuannya untuk ini, ngurusin badan. Saya mau ngurusin badan nih dok ya. Akupuntur itu sangat bagus sekali dan sudah epidense. Levelnya sudah level 1. Sudah, untuk menurunkan berat badan. Ada juga untuk mengatasi mual muntah, untuk nyeri dan lain sebagainya. Banyak termasuk. Itu tekniknya sama seperti pijat yang biasa yang refleksi yang tadi dilakukan dokter Haika. Berbeda. Jadi akupuntur itu alat rangsangnya ada tujuh. Ada dengan jarum, ada dengan embedded cat gut, tanam benang, ada dengan listrik. Tanam benang juga bisa ternyata? Ada juga. Ada juga dengan para makupuntur ada juga. Ada, telepon masuk nanti kita bahas lagi dong. Halo, dengan siapa di mana? Ya, halo. Semarno, Lampung. Halo. Saya Semarno, Lampung, Gising, tanggamun. Oke, Pak. Semangatnya luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan. Apa, Pak, yang mau dikonsultasikan? Ini, kami kan sering duduk, sila, kemudian sambil mencet-mencet telapak kaki gitu. Kemudian kaki terasa nyeri seperti terus-terus, itu kalau dipencet terus nanti pengaruh nggak dalam lambung itu? Dalam perut, misalnya ada efek samping nggak itu? Dok. Ya. Baik, terima kasih, Pak Sumarno. Mungkin bisa langsung jawab, dok. Jadi kalau kita pencet-pencetlah daerah telapak kaki kita, terutama di bagian nyeri, biasanya kalau daerah lambung itu di telapak kaki bagian tengah. Nah, kita pencet-pencet aja, sampai kita terasa nyaman, itu nggak apa-apa. Aman dia. Asal di daerah yang kita pencet tersebut, tidak ada luka atau infeksi. Berarti tetap harus dikonsultasikan ke dokter ya, lihat dulu ada luka atau tidak, ada infeksi atau tidak. Jangan sembarangan juga kita melakukan refeksi. Masalah, kamu boleh tanya nggak sih?